Intro Meski hengkangnya Christian Gonzalez dari Rans Nusantara FC ke PSIM Yogyakarta. Ini serang Rans Nusantara FC, tetap dipercarakan ke Wanderluis. Bagaimana tidak untuk urusan mencetak gol ke gawang musuh? Pelatih Rans Nusantara FC Rahmat Darmawan, masih mempercayakan striker berparpor Brazil itu. Menjamu persik ke diri, Rans Nusantara FC membawa ke-21 pemainnya. Tidak tanggung-tanggung, Rans Nusantara FC membawa 6 striker sekaligus. Yakni Wanderluis, Septian Bagaskara, Syamsir Alam, David Lally, Devri Rizky dan Romadona. Sejauh ini hingga laga pekan ke-8, Liga 1 musim 2022-2023. Rans Nusantara FC memang baru, satu kali mencatatkan kemenangan. Namun di sisi lain, ketajaman Wanderluis tak bisa diragukan. Terbukti, sepanjang berseragam Rans Nusantara FC, dia sudah mencetak 4 gol. Dan memasukkan namanya, kejajaran top score sementara Liga 1 musim 2022-2023. Melawan persik ke diri, yang natabene sama-sama penghuni papan bawah. Rans Nusantara FC masih sedikit diunggulkan, melantaran berada dua tingkat di atas persik ke diri. Rans Nusantara FC berada di posisi 16, sementara persik ke diri berada di peringkat 18. Mas lihat statistik tersebut, bukan tidak mungkin Rans Nusantara FC bisa mengalahkan persik ke diri. Dan duel tersebut, bisa dijadikan Wanderluis sebagai lumbung untuk mencetak gol.